Miri cacacin In tanci foto li uwan na illa Turn around Halo sahabat assalamualaikum Apa kabar semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV Semoga Tuhan yang mengkuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruang dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua SLM TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLM TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Tupaki Film yang rilis tahun 2012 ini mengisahkan tentang perjalanan seorang tentara Angkatan Darat yang merupakan salah satu anggota agen rahasia Ia menjalankan aksi penggagalan pengeboman yang terjadi di kota Mumbai oleh teroris yang ingin menguasai 12 titik penting di kota Mumbai Bagaimanakah kisah selengkapnya simak alur ceritanya berikut ini Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak ini dia alur cerita filmnya Keluarga Jadgis merasa senang ketika tahu Jadgis akan kembali ke desa mereka Namun saat mereka berkumpul di stasiun mereka mendapatkan pesan kalau kereta yang ditumpangi Jadgis dan teman-temannya tengah mengalami kerusakan Mereka diminta untuk menunggunya karena semua tim tengah berusaha untuk memperbaiki kereta tersebut Tak butuh waktu lama kereta sudah mulai bisa dioperasikan kembali Hingga Jadgis dan semua teman-temannya yang merupakan anggota tentara bisa melanjutkan perjalanan mereka Kedatangan kereta itu sangat dinantikan semua keluarga tentara Semua merasa senang karena seluruh anggota datang dengan keadaan sehat Termasuk keluarga Jadgis Mereka semua berpelukan melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu Keluarga Jadgis berencana untuk melamarkan seorang gadis untuknya Rasa gugup menghampiri Jadgis terlebih ketika keluarga wanita melihat ke arah Jadgis yang masih berseragam lengkap Namun setelah melihat Nisa nama gadis yang akan dijodohkan untuknya Jadgis mulai tertarik Ia memperhatikan Nisa dari tempat duduknya Di dalam perjalanan kembali ke rumahnya Jadgis mencoba menelpon Nisa Namun ia mengatakan pada ayah Nisa kalau ia mungkin belum cocok dengan Nisa hingga ia memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu Nisa yang mendengar hal itu merasa kesal karena ia pun sebenarnya tidak menyukai cara berpakaian yang harus ia tunjukkan di depan Jadgis Namun keesokan harinya Jadgis terkejut ketika melihat Nisa menjadi salah satu peserta tinju yang diselenggarakan di salah satu kampus di kota mereka Karena ia mengira Nisa adalah gadis yang sederhana Ternyata Nisa adalah gadis tomboy yang disukai oleh Jadgis Hingga Jadgis tidak bisa membohongi hatinya Ia memohon kepada kedua orang tuanya untuk bisa melanjutkan pertunangan itu Mendengar hal itu kedua orang tuanya merasa bingung Begitupun Nisa yang masih merasa kesal karena Jadgis pernah menolaknya Ia merasa kesal ketika Jadgis terang-terangan mengungkapkan ia menyukai dirinya setelah menolaknya Jadgis mencoba menjelaskan tapi Nisa yang masih kesal sama sekali tidak menghiraukannya Di saat Jadgis yang biasa dipanggil Jaga Memeriksa seorang pencuri dompet bus yang tadi ia tumpangi meledak Dan mengejutkan semua orang yang ada di dekat tempat itu Bahkan beberapa mobil yang ada di dekat bus tersebut mengalami kerusakan parah Jaga terkejut dan berusaha mengejar pelaku peledakan bom tersebut Namun pelaku yang ketakutan terus berlari ketika berhasil dipukuli oleh Jaga Peledakan bom tersebut langsung menjadi pemberitaan utama di semua televisi Sekitar 18 korban tewas dan 26 orang terluka Banyak pendapat teroris telah memasuki kota dan mulai berbuat keonaran Petugas mendatangi kediaman Jadgis Mereka mengabarkan kalau pelaku yang tadi ditangkap oleh Jaga berhasil menarikan diri Dan mereka meminta Jaga membawa keluarganya pergi jauh dari Tamil Nadu Mereka akan menjaga kediaman Jaga Salah satu dari mereka menjelaskan Kalau pelaku telah berhasil menghabisi seorang dokter dan dua petugas polisi Jaga terdiam dan membiarkan polisi tersebut menjaga kediamannya Namun ia sedikit khawatir hingga memeriksa sendiri tiap ruangan yang ada di rumahnya Dan memastikan keluarganya baik-baik saja Setelah memeriksa semuanya ia masuk ke ruangannya dan tersenyum Karena ia yang membawa pelaku dari rumah sakit setelah pelaku mencoba melarikan diri Jaga yang saat itu masih berada di rumah sakit terkejut ketika mendengar suara tembakan dari dalam rumah sakit Setelah mengetahui kalau pelaku melarikan diri Ia mencoba berlari dan mengejarnya Ia berhasil menangkap lagi pelaku tapi ia tidak memberitahukan petugas Ia membawanya ke rumahnya untuk melakukan sendiri hukuman kepada pelaku yang begitu kejam meledakan bus berisi banyak pelajar di dalamnya Ia mulai menyiksa pelaku secara perlahan dan membungkam mulutnya Jaga memberikan satu detik untuk pelaku menjawab satu pertanyaan atau ia akan menyiksanya lebih kejam Pelaku tersebut mengaku kalau ia telah dibantu oleh kepala keamanan Inba Sekaran untuk keluar dari rumah sakit tersebut Jaga mendatangi Inba Sekaran di rumahnya Kedatangan Jaga ditolak oleh Inba karena dianggap mengganggu Tapi setelah menunjukkan foto pelaku di hadapannya Inba Sekaran mau berbicara kepadanya Ia terkejut ketika tahu Jaga adalah anggota DIA yang merupakan agen rahasia Jaga mencoba menceritakan bagaimana ia menjalankan tugasnya dan meminta Inba Sekaran memilih senjata yang telah ia keluarkan sebagai hukuman karena telah mengkhianati negara Inba Sekaran hanya bisa terdiam mendengarkan semua ancaman yang diberikan oleh Jaga Ia mengambil satu buah senjata yang ada di hadapannya dan menembakannya sendiri ke arah tubuhnya Namun sebelum ia menghabisi dirinya sendiri ia mengancam Jaga kalau Jaga akan menyesal melakukan ini kepadanya Jaga buru-buru pergi dari tempat itu dan kembali ke ruangannya Ia membangunkan pelaku peledak dan mengajaknya kembali bekerjasama untuk bisa mengungkapkan jaringannya Karena di tempat kejadian peledak itu menemukan tas kecil pelaku dan melihat beberapa petunjuk yang masih sulit ia pecahkan terlebih ketika melihat peta buta di dalamnya Jaga mencoba mencari sendiri petunjuk yang ia temukan hingga ia menemukan beberapa kota besar di Mumbai Ia menarik kesimpulan 12 kota akan diledakkan dalam satu waktu Kesimpulannya itu ditanyakan langsung pada pelaku Hingga ia mengiakan dan mengatakan tanggal 27 Desember akan dilakukan peledakan di 12 kota besar di Mumbai itu Sementara di tempat lain seorang masih sibuk merangkai peledak yang siap untuk diledakkan tanggal 27 Desember nanti Hari ini tepat tanggal 27 Desember Jagdis menyuntikkan sesuatu di lengan pelaku dan memastikan ia akan aman selama ia pergi ke gereja menghadiri pernikahan temannya Di gereja Jagdis bersendak gurau dengan semua teman-teman seangkatannya dan memperkenalkan Balaji teman dekatnya kepada mereka Pernikahan yang dilakukan di gereja pun berjalan dengan baik Semua merasa senang ketika rekan mereka berhasil melafaskan sumpah pernikahan bersama Jagdis dan teman-temannya mulai bermain game bersama-sama Namun Jagdis mengajak mereka menyelidiki seseorang yang ada di dalam sebuah rumah itu Semua teman-temannya mengiakan dan memperhatikan pelaku bom tersebut mulai keluar dari ruangan Jagdis Setelah ia keluar mobil yang ditumpangi Jagdis dan teman-temannya mulai mengikutinya Jagdis sengaja melakukannya untuk memancing pelaku Membawa mereka ke otak peledakan yang akan dilakukan hari ini Mereka mulai keluar dari mobil dan menyelidiki pelaku yang baru saja bertemu dengan temannya Mereka memperhatikan dengan baik pelaku memberikan sesuatu di tangan mereka Orang-orang yang ditemui pelaku pun semakin banyak hingga membuat Jagdis memperluas penyelidikan mereka Jagdis terus mengarahkan mereka untuk tetap waspada dan tidak terlepas Hingga akhirnya ia menemukan 12 pria pergi ke tempat yang berbeda Jagdis mengungkapkan kalau permainan mereka akan segera berakhir Jagdis yang sebelumnya telah menyebar pasukannya di 12 tempat mulai memberikan mereka petunjuk untuk bisa bergerak Semua mengikuti petunjuk Jagdis dan di saat yang tepat 12 orang tersebut ditembak di tempat yang berbeda sesuai dengan petunjuk Jagdis Mereka diminta untuk memeriksa tas bawaan 12 orang tersebut dan mengamankan tas bawaan mereka yang berisi peledak Kematian 12 orang di 12 tempat yang berbeda menjadi pemberitaan utama di televisi Mereka semua terkejut ketika tahu peledak di dalam tiap-tiap tas pelaku Dalang peledakan yang melihat teman-temannya tertangkap dan tewas mencoba berkomunikasi untuk mencari pelaku pembunuhan sel tidur mereka Karena ia menganggap 12 orang tersebut adalah sel tidur mereka Ia pun mencoba menghubungi telpon Afsar Ali yang masih aktif dan disimpan oleh Jagdis Mendengar suara telpon dari ruangannya ia mengingat kalau telpon tersebut adalah milik pelaku yang telah ia tembak Jagdis mencoba menerima telpon tersebut tapi sama sekali tidak berbicara Ia hanya mendengarkan laki-laki tersebut yang mengatakan kalau Jagdis telah menghabisi 12 orang-orangnya termasuk saudara laki-lakinya Afsar Ali Ia mengatakan akan datang menemui Jagdis Mendengar hal itu Jagdis mengiakan dan akan menunggu kedatangannya Saudara laki-laki Afsar Ali mulai mendatangi kota di mana Jagdis tinggal Ia mengumpulkan kembali jaringannya untuk bisa mendapatkan Jagdis Mereka mendatangi sebuah tempat untuk beristirahat dan membahas rencana mereka membalas dendam 12 rekan mereka Ia menyadari kalau pelaku pembunuhan rekan mereka adalah orang-orang terlatih tapi bukan polisi Salah satu dari mereka pun mengungkapkan kalau pelaku menggunakan pakaian resmi saat melakukan penembakan rekan mereka Hal itu membuat pemikiran siapa yang telah melakukan penembakan itu dan memperkecil lingkup penyelidikan mereka Balaji mulai membicarakan 12 sel tidur yang telah dihabisi oleh Jagdis dan rekan-rekannya Balaji mencoba menasihati Jagdis untuk berhati-hati bertindak karena ia takut Jagdis mulai menjadi incaran mereka Hingga Jagdis mulai memikirkan rencana lain untuk melindungi teman-temannya Ia tidak mau ada korban lain muncul setelah ini Karena ia tahu teroris tersebut sangat kejam dan tidak pernah berbelas kasih untuk menghabisi musuhnya Hingga Jagdis mulai mendapatkan kabar salah satu dari rekannya kalau keponakannya telah diculik Ia juga telah melaporkan pada kepolisian setempat Dengan cepat Jagdis menelpon Balaji untuk menceritakan tentang penculikan yang tengah terjadi Jagdis juga mulai mengawasi adik perempuannya Belum selesai salah satu kasusnya ia mendapatkan kembali kabar kalau keluarga salah satu rekannya yang lain juga diculik Balaji diminta untuk mengawasi 5 keluarga rekannya lagi yang belum melaporkan tentang penculikan Tak lama Jagdis malah mendapatkan laporan dari kelima rekannya tersebut Hal itu membuat Jagdis yakin teroris telah bekerja dan menculik semua keluarga 12 rekan yang telah ditandai mereka Jagdis berniat menyelamatkan semua anggota keluarga rekannya Ia juga berulang kali menasihati adik perempuannya untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar Namun ketika lengah adik perempuannya pun turut menjadi korban penculikan dari tim teroris tersebut Jagdis mencoba menggunakan anjingnya untuk bisa mencari Sanjana salah satu korban penculikan jaringan teroris Anjing peliharaan Jagdis mulai bergerak dan menunjukkan ke sebuah tempat Sementara di dalam gudang tersebut para korban yang telah dikumpulkan mulai menangis sedih karena ketakutan Kedua teroris tersebut mulai menjalankan rencana mereka yang lain Mereka merencanakan menghabisi Sanjana Tapi di saat yang tepat anjing Jagdis datang dan Jagdis menembak salah satu dari jaringan teroris itu Baku tembak pun terjadi Semua korban mulai bersembunyi Mereka takut untuk terkena salah satu peluru tersebut Jagdis pun memberikan perintah kepada korban penculikan untuk menjauh dari tempatnya berkelahi Jagdis sama sekali tidak berbelas kasih kepada teroris tersebut karena ia menghabisi mereka tanpa ampun Setelah menyelesaikan semuanya Jagdis membawa semua korban penculikan keluar dari tempat itu dan membawa salah satu teroris bersamanya Rekaman perkelahian yang terjadi di tempat itu dipelajari lagi oleh anggota jaringan teroris Jagdis mulai merencanakan hal lain untuk bisa mengorek keterangan dari teroris yang ia bawa tadi Jagdis mendapatkan telpon dari teroris dan memberitahu kalau ada peledak di salah satu gedung di mana sentil berada Dengan cepat Jagdis menelpon sentil untuk memintanya keluar tapi sentil tidak menurutinya Dan tak lama sebuah ledakan besar muncul Sentil bersama seluruh pengunjung gedung tersebut tidak bisa diselamatkan Jagdis mendapatkan telpon lagi dari teroris dan mengungkapkan kalau ia tahu keberadaan sebelas rekan Jagdis yang lain Dan mereka akan diikuti oleh sel tidur yang siap meledakan peledak di dekat mereka Jagdis terdiam mendengarkan semua ancaman teroris itu Ia diminta untuk menemukan peledak yang akan meledak dalam waktu 3 detik Namun semua itu adalah jebakan dan ia diminta untuk menemui teroris itu Jagdis mengiakkan dan mau bertemu langsung Jagdis merencanakan rencana lain untuk menghadapi teroris itu Ia mengajak beberapa petugas yang menggunakan kursi roda Ia mengemungkakan peledakan-peledak yang ingin ia ledakan bersama teroris yang ingin ia temui Namun Balaji marah karena menganggap Jagdis mau menghabisi dirinya sendiri Tapi Jagdis mengungkapkan ia lebih baik menyerahkan diri Hancur bersama teroris tersebut dibandingkan semua orang-orang yang ia sayangi sekaligus Ia lindungi harus tewas di tangan teroris tersebut Jagdis membicarakan hal itu kepada Nisa Mendengar hal itu Nisa nampak terkejut Terlebih waktu pertunangan mereka akan dilakukan 4 hari lagi Nisa yang kecewa meninggalkan tempat itu dan ia sangat bersedih Terlebih ketika mendengar Jagdis membatalkan pertunangan mereka Rencana Jagdis mulai dijalankan Ia bekerjasama dengan orang-orang yang bisa ia percaya dan mengikuti permainan teroris itu Kali ini ia diminta mengendari mobil yang telah disiapkan Beberapa kali Jagdis berpindah mobil Dan Balaji juga mulai menjalankan tugasnya bersama tim Jagdis Pergerakan semuanya dikontrol dengan baik oleh Balaji yang terus melaporkannya pada semua tim Jagdis Sampai akhirnya Jagdis tiba di pelabuhan dan dibawa menggunakan sebuah kapal Tak lama Jagdis diminta masuk ke sebuah kapal yang lebih besar Kedua tangannya pun diborgol saat memasuki kapal tersebut Jagdis mempelajari sekitar kapal itu hingga ia bertemu langsung dengan dalang peledakan di Mumbai Tanpa takut Jagdis menantangnya Tapi teroris tersebut mengungkapkan kalau tiap mobil yang tadi ditumpangi oleh Jagdis sebelum tiba ke kapal itu berisi peledak Jika meledak polisi akan mudah tahu dalang dari peledakan itu adalah Jagdis karena semua pergerakan Jagdis terekam di kamera pengawas kota Mumbai Ia juga diancam akan dihabisi bersama dengan rekan-rekannya yang telah menghabisi sel telur mereka Bahkan ia diancam untuk menghancurkan tentara angkatan darat di India Mendengar hal itu Jagdis mengubah keinginannya meledakan kapal laut ini Namun ia terlambat karena rekannya telah meletakkan peledak di dinding kapal tersebut dan mengaktifkannya Jagdis mulai dipukuli teroris dalam posisi terborgol Teroris tersebut tertawa penuh kemenangan menghadapi Jagdis yang tidak melakukan perlawanan Namun Jagdis malah memintanya untuk melepaskan borgol dan tertawa penuh kemenangan Ia menantang teroris tersebut untuk bisa berduel dengannya Ia pun menuruti permintaan Jagdis Tapi tidak menyadari kalau itu adalah salah satu trik Jagdis Mereka pun mulai berduel dan saling menyerang satu sama lain Namun karena keduanya sama-sama tangguh belum terlihat siapa yang tertekan Karena menuruti keegoisanya teroris tersebut tidak menyadari rencana lain harus mereka jalankan Termasuk mengaktifkan semua peledak yang ada di mobil Melihat anggota mereka terdesak semua teroris tersebut mulai membantu karena Jagdis berhasil menghabisi salah satu dari mereka Jagdis menodongkan senjata ke arah pemimpin teroris tersebut dan membawanya ke sebuah kapal kecil meninggalkan kapal besar Tak lama kapal tersebut meledak Hal itu benar-benar mengejutkan dirinya Ia tidak menyangka Jagdis bisa sepintar itu dan rencananya berantakan Setelah kapal dihancurkan dengan cepat Jagdis menghabisinya dan membuang mayatnya ke laut Jagdis kembali ke Kashmir Sebelum kembali semua keluarga mengantarkannya ke kereta khusus prajurit termasuk Balaji Ia merasa kehilangan sosok seperti Jagdis yang mau berkorban demi negaranya bahkan idenya di luar nalar mereka Jagdis tidak mengatakan apapun Yang ia tahu ia hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang prajurit yang rela mati demi negaranya Dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Jagdis akhirnya kembali ke Kashmir Namun sebelum ia kembali semua keluarganya mengantarkannya ke kereta khusus prajurit termasuk Balaji Jagdis pergi tidak mengantarkan apapun Karena yang ia yakini hanyalah menjalankan kewajibannya sebagai seorang prajurit Yang rela mati demi negara yang ia cintai Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Sampai jumpa kembali di alur cerita film-film yang lain Jangan lupa jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.